Tindak pidana korupsi Khususannya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Remigo Yolanda Berutu karena perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim juga meminta Remigo untuk membayar uang denda sebesar 650 juta rupiah yang apabila tidak dibayarkan dapat diganti dengan kurungan penjara selama empat bulan. Terbukti telah menerima suap sebesar 1,2 miliar rupiah terdakwa Remigo Yolanda Berutu diharuskan untuk membayar uang pengganti sebesar jumlah korupsinya dan hak pilihnya dicabut selama empat tahun terhitung setelah selesai menjalani hukumannya. Usai mendengarkan putusan, penasihat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. Daksa penuntut umum dari KPK, Muhammad Nur Aziz, juga menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. Sebelumnya terdakwa Bupati Nonaktif Pak Pak Barat, Remigo Yolanda Berutu, dituntut kurungan penjara selama delapan tahun oleh jaksa penuntut umum. Remigo diketahui telah menerima suap sebesar 1,6 miliar rupiah dari pengerjaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pak Pak Barat. Uang tersebut diperoleh sebagai imbalan dari para kontraktor yang telah dibantu terdakwa dalam memenangkan tender paket proyek pekerjaan. Rogan Damalo, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara